Selamat pagi para pencinta Riaq Sabda. Salam sehat dan salam jumpa kembali bersama saya dalam edisi Riaq Sabda Sabtu 24 Februari tahun 2024. Bacaan suci hari ini. Mengajak kita untuk merenungkan dua hal dasar dalam hidup kita yakni pengampunan dan cinta kasih. Dalam bacaan Injil, poin kedua yakni cinta kasih menjadi ajakan yang digaungkan atau diamanatkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan tentu kita semua memahami bahwa mengasihi apalagi sekadar mengatakan mengasihi itu sangat mudah. Tetapi kita juga tahu bahwa dalam praktek hidup sehari-hari, mengasihi dalam tindakan, dalam sikap itu tidak mudah. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk merenungkan, untuk menjadi manusia yang sempurna dalam bahasa Injil. Artinya kita diajak untuk bertindak bukan sekadar yang biasa saja, tetapi yang lebih dari itu. Yesus memberikan contoh atau memberikan pesan yang berarti dari apa itu menjadi pribadi yang sempurna. Yaitu bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, mengasihi teman yang sefrekuensi dengan kita, atau mengasihi tetangga kita yang selalu menolong kita, dan seterusnya. Tetapi yang lebih dari itu ialah kita mampu mengasihi orang-orang yang mungkin dalam kesempatan tertentu menyakiti kita, membuat kita terluka, bahkan Yesus mengajarkan kita bukan sekadar mengasihi, tapi mendoakan. Saudara-saudara yang terkasih, Ini adalah suatu tantangan bagi kita. Terutama dalam masa tobat, masa prapaskah ini, kita diajak untuk bukan sekadar bertobat, bukan sekadar mengucapkan kata-kata tobat, lalu berhenti di situ, tetapi lebih dari itu tobat kita terungkap dalam sikap hidup kita. Kita tentu merasa perlu bertobat. Merasa perlu untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi, kita juga mesti menyadari bahwa bukan hanya itu bentuk pertobatan kita. Bentuk pertobatan kita ialah menjadi anak-anak Allah yang sejati, yang sempurna, yang mau mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti kita, mau kembali berdamai dengan orang yang bermusuhan dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat pengalaman sehari-hari, Anda semua mesti dan tentu menyadari bagaimana beratnya mengasihi musuh, bagaimana beratnya memaafkan dan mencintai kembali orang yang menyakiti kita. Dalam relasi, dalam komunitas kerja, dalam pergaulan di tengah masyarakat, dan seterusnya. Tentu kita semua sadar bahwa tidak mudah untuk mengasihi, apalagi mendoakan orang yang sudah membenci, merugikan kita sendiri. Tetapi dalam Tuhan hari ini mengajakkan kita bahwa di dalam dia tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Perkaranya ialah ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak. Kita mau melakukannya untuk memaafkan, mengasihi mereka yang menyakiti kita, atau kita tidak mau. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk terus-menerus. Sambil memurnikan diri selama masa pertombatan, kita juga memberikan diri lewat perbuatan kita, mengasihi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. lewat situasi, lewat keadaan, lewat kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Dengan demikian, kita berupaya menjadi pribadi-pribadi yang dalam tanda kutip sempurna dihadapan Allah sendiri. Yesus justru menginginkan kita berbuat yang lebih dari sekandar yang biasa saja, terutama dalam masa prapaskah ini. Oleh karena itu, mari bersama dengan segenap hati jiwa kita, kita berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang melakukan hal-hal yang bukan hanya biasa saja, tetapi yang lebih biasa, bahkan yang luar biasa. Dan semua itu kita lakukan dalam Tuhan sendiri. Karena di dalam Dia, kita mampu melakukannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.